Seorang pengunjung kantor Polres Ngawi tiba-tiba terjatuh dan tergeletak di halaman Mampolres setelah selesai mengurus surat izin mengemudi pada Kamis 16 April 2020. Belum diketahui penyebab terjatuhnya pria yang mengendarai sepeda motor ini. Petugas dari Poli Kesehatan Polres Ngawi yang mengenakan alat pelindung diri langsung mengamankan lokasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan serta menghubungi tim dari Public Safety Center atau PSC Dinas Kesehatan Setempat. Upaya evakuasi dengan SOP COVID-19 dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari hasil pemeriksaan sementara oleh tim PSC DIN Kesehatan Polres Ngawi, pria tersebut diketahui telah meninggal dunia. Sesuai SOP COVID-19, pasien dievakuasi dengan memakai kantong jenazah dan menggunakan ambulan khusus. Dari upaya yang dilakukan petugas, hal ini merupakan bagian dari simulasi penanganan seseorang yang pingsan atau meninggal mendadak di jalan. Sekaligus simulasi bersama dengan Dinas Kesehatan, terkait apabila ditemukan korban yang diduga atau terindikasi COVID-19 di jalan. Misalnya terjatuh atau pingsan di jalan atau di tempat-tempat umum lainnya. Jadi tindakan apa yang harus kita lakukan? Prosedur dan SOP apa yang harus dilakukan oleh petugas kepolisian maupun dari dinas terkait, terutama di sini Dinas Kesehatan. Selain praktik penanganan, sejumlah personil polisi yang bertugas di lapangan dihimbau untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan selama pandemi COVID-19. Dalam pertolongan terhadap pasien yang diduga terpapar COVID-19, ada beberapa langkah sebelum proses evakuasi sesuai SOP kesehatan. Demikian juga aspek keamanan terhadap frontliner yang terlibat dalam penanganan COVID-19 harus benar-benar aman dari paparan virus. Dari Ngawi, Andi Ariwi Bowo melaporkan.